Menteri Dalam Negeri Republik Ceznya, Ruslan Alkanov, mengunjungi Ukraina lokasi para pejuang yang berpartisipasi dalam operasi khusus untuk menyelamatkan penduduk atau warga sipil. Dia secara pribadi memeriksa kondisi di mana tentara Ceznya bertugas memeriksa kualitas moral dan tempur mereka. Menteri senang dengan apa yang dilihatnya para pejuang memiliki semua yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas profesional mereka. Mereka dilengkapi dengan teknologi dan peralatan terbaru, tulis keterangan unggahan video yang beredar. Presiden Ceznya, Ransan Kadyrov, bangga para petinggi Ceznya bisa tetap loyal dan perhatian kepada para pasukannya. Rabu 23 Maret 2022 merupakan hari ke-28 invasi Rusia ke Ukraina. Sejumlah perkembangan telah terjadi dalam operasi militer negeri beruang merah itu. Kendati demikian, belum ada pertanda bahwa perang akan berakhir. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton